kebersihan dari putingnya itu tadi yang kedua pola makan pola makannya itu pola makan rumput 100% murni atau dengan ubi pasti hamis jadi kita dapatkan tambahan jadi rumputannya cuma 20% patahan tambahan 80% jadi dia mengurangnya amis jadi rasa susu kita kayak bibren kalau baru perah bapak kalau mau coba kita kasih ini berminum biar tahu rasanya nah itu dia langsung diminum bisa segar itu karena kan kita sudah bersihkan juga kalau memang ini boleh juga dipanaskan gitu jadi sebelum sampai konsumen kita yang pertama kita saring dulu lapis dua kita saring baru kemudian kita tempati ke apa pasti-pasti itu tadi untuk menjadi satu belas satu belas itu tadi atau per liter yang menutup bebas artinya kalau dia cuman untuk apa eh cuman untuk badan enak capek-capek nah itu boleh dicampur dengan sirupurnia supaya tidak ini artis PS doger jadinya atau campur tapi kalau untuk khusus pengobatan sakit maka harus original baru kita kasih obat lah nantikan apakah dia masuk untuk angin kita pereksa perutnya dulu gembung atau tidak kalau gembung nanti kita pereksa kita kasih apa namanya anti-blot itu bisa terus obat antibiotik kita pun ada untuk yang apa namanya kapsul pilih itu lada kita gerus kayak inilah kayak apa itu namanya manusia juga kita buat karena dulu pernah juga melahirkan ada kendala ketika hamil tua kita kasih ampas ketika hamil tua nggak boleh kasih siampas terlalu banyak karena kenapa susunya nanti bisa besar ngerangkai akhirnya apa melahirkan apa ya karena kenapa kurang kok serat dia jadi kemarin pernah kita operasi kami kita itu dulu kita operasi kita panggil dokter di impus nah disini kan waktu itu cesar sekali cesar terus kita panggil dokter luar anaknya sampai kemarin tuh dia peranakannya keluar kita panggil dokter kita impus disini bahkan bawa ke sana pakai ambulan nih pakai tanduknya manusia lah saya perlakukan itu tadi karena kenapa kami tahu ini kalau kita tidak berlakukan seperti manusia kita anggap sebagai ini maka dia akan males-malesan juga mengeluarkan susu karena kena kita jadikan sahabat lah intinya begitulah cara ini perawatannya nggak cuman kasih makan tinggal ini nggak tidak jadi harus dirawat dengan benar-benar seperti ya anak sendiri jadinya makanya ngurusnya anak bayi pada dasarnya kalau tidak tidak bisa maksimal dia susunya sama itu kita ini kan apa namanya lihat kambingnya bagaimana kita periksa artinya kadang-kadang kambing ini kalau cuaca ada malas makan terus ini terus kita kasih vitamin tetap kita kasih vitamin untuk apa obat cairnya juga ada obat suntiknya ada terus untuk perawatannya itu pokoknya kita kasih makan sehari sampai empat atau lima kali supaya dia susunya maksimal juga kambing nggak sampai lapar dia tidak purus gitu kalau kurang makan kuruh diperah terus kita kasih itu empat kalinya itu dan jangka waktu dia yang pertama itu kurang lebih antara empat atau lima jam yang pertama itu sekitar jam tujuh kita beri makan baru nanti setengah satu setengah satu baru nanti jam tiga rumput baru yang keempat itu jam setengah enam itu kembali lagi ke ampas tahu baru malam nanti kalau mempermintaannya banyak malah kita colok satu lagi yang tak tahu tadi untuk supaya banyak paginya gitu Hai 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 nam coma hai 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 hai